Welcome back to my channel, we are going to talk about the types of verb, jenis kata kerja. Yang pertama, regular verb. A verb, that's part, second form, kepas, participle, third form, is made by adding D or AD. Jadi, kata kerja kedua dan ketiga ditambah D atau AD. Contohnya, cook, cooked, cooked. Irregular verb. If the formation of the verb is otherwise than the regular verb, jika pembentukan kata kerjanya selain dari kata kerja biasa. Go, when, gone. Itu irregular verb. Okay, linking verb. A verb that has a link between two words, it's connect or link a subject to a noun or an adjective in the predicate. Itu namanya linking verb. Kata kerja sebagai penghubung antara dua kata yang menghubungkan subject dengan kata benda atau kata sifat dalam predicate. Transitive verb. A verb that needs object to complete. Sebuah kata kerja yang memerlukan objek untuk lebih sempurna menjadi sebuah kalimat. In transitive verb. A verb that doesn't need any object. Ini sebuah kata kerja yang tidak membutuhkan banyak objek atau objek sama sekali. Finite verb. Mean those verb which can change their form in accordance with the subject. Kata kerja yang dapat berubah bentuknya sesuai subjeknya. Next, infinite verb. Un-infinite is a verb which has two before it. It shall infinite action when it's used at the beginning of the sentence. Kata kerja yang harus sebelumnya menunjukkan tindakan tak terbatas ketika digunakan di awal kalimat. Oke guys, semoga bermanfaat. Like, share, and subscribe please.